Presiden Tsai Ing-wen pada selasa pagi menyerahkan medali Order of Brilliant Stars kepada Mei Jian-hua yang akan menyelesaikan tugasnya sebagai ketua dari Institut Amerika di Taiwan atau AIT. Kepala negara menegaskan bahwa Mei Jian-hua sangat berkontribusi dalam memperdalam hubungan bilateral dengan Amerika Serikat. Beliau juga berharap bahwa Mei Jian-hua dapat terus mempertahankan semangat yang ada, khususnya dalam memperkokoh hubungan persahabatan yang telah terjalin. Mei Jian-hua dijadwalkan akan meninggalkan jabatannya sebagai ketua AIT pada pertengahan bulan Juli. Presiden Tsai Ing-wen pada selasa secara khusus menyerahkan medali kepada Mei Jian-hua. Dalam pidatonya, Kepala Negara mengemukakan bahwa ia sangat bangga dengan pelbagai kontribusi yang telah diberikan oleh Mei Jian-hua, khususnya dalam memperkokoh hubungan bilateral dengan Amerika Serikat. Kepala Negara menambahkan ketika Mei Jian-hua mengambil alih jabatan sebagai ketua AIT pada tiga tahun yang lalu, ia pernah menetapkan tiga tujuan di antaranya terus membina hubungan kepercayaan antara Amerika Serikat dengan Taiwan, membuat masyarakat Taiwan paham bahwa Amerika Serikat merupakan sahabat Taiwan dan menyelesaikan pembangunan gedung AIT yang baru. Kepala Negara menambahkan bahwa Mei Jian-hua berhasil menyelesaikan ketiga target yang pernah diucapkannya tersebut. Kepala Negara mengemukakan bahwa berkat kerja keras dari Mei Jian-hua, hubungan persahabatan antara Taiwan dengan Amerika Serikat terus terjalin dan memperlihatkan perkembangan yang berarti. Gedung AIT yang baru juga telah diresmikan pada bulan lalu. Hal ini menjadi saksi nyata bagi kemajuan hubungan bilateral antara Taiwan dengan Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton!